Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunia hanyalah persinggahan Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata Rasulullah s.a.w. memegang kedua bahuku dan bersabda Jadilah kamu di dunia seolah-olah engkau orang asing atau orang yang numpang lewat Dan Ibn Umar berkata Jika engkau di sore hari maka jangan tunggu pagi hari Jika engkau di pagi hari jangan tunggu sore hari Ambillah dari sehatmu untuk sakitmu dan dari hidupmu untuk matimu Hadis Riwayat Al-Bukhari Ibn Hibban Al-Bayhaqi Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. memberikan pelajaran agung Bagaimana menyampaikan nasihat sehingga tertanam dan diingat oleh orang yang diberi nasihat Sebelum menyampaikan nasihat Rasulullah s.a.w. memegang bahu Ibn Umar yang akan diberi nasihat Hal itu menarik perhatian dan antusiasme Ibn Umar atau orang yang diberi nasihat Dan membuat kondisi orang itu siap menerimanya Di samping cara itu juga menunjukkan kedekatan dan memberi pesan bahwa nasihat yang akan diberikan adalah penting dan didasari niat baik dan ketulusan Dengan cara itu maka nasihat yang disampaikan akan bisa membekas Tertanam kuat dan memberikan pengaruh pada perilaku Adapun nasihat yang disampaikan oleh Rasul s.a.w. merupakan pelajaran yang agung Bagaimana menyikapi dunia Siapa saja yang mengambilnya tidak akan tertipu dan terpedaya oleh dunia Sahabat ihwanifillah rahimahkumullah Rasul s.a.w. berpesan Agar seorang mu'min menganggap dirinya di dunia ini seperti orang asing atau orang yang lewat saja Orang asing itu tidak memiliki tempat tinggal yang menaunginya Dan negeri di mana ia berada bukanlah kampung halamanya Melainkan hanya tempat ia menyelesaikan keperluannya untuk kemudian kembali ke kampung halamanya Begitu pula orang yang lewat Dia akan terus berjalan meski kadang singgah sebentar Untuk sekadar berteduh atau mencari bekal Lalu melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuannya Jadi dunia ini bagi seorang mu'min adalah tempat asing atau persinggahan saja Sahabat ihwanifillah rahimahkumullah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani menyatakan dalam Fathul Bari Dalam hal itu ada isyarat Untuk mengutamakan zuhud di dunia dan mengambil secukupnya saja Layaknya seorang musafir tidak memerlukan lebih dari apa yang membuatnya sampai ke tujuan perjalanannya Demikian pula seorang mu'min di dunia tidak memerlukan lebih dari apa yang mengantarkannya sampai ke tujuan atau akhirat Yang lain berkata hadis ini merupakan pokok dalam mendorong untuk bersikap lapang dari dunia Suhud di dunia Menganggap rendah dunia dan kona'ah di dunia dengan sekadar atau secukupnya saja Imam An-Nawawi berkata makna hadis tersebut Janganlah cenderung kepada dunia Jangan menjadikannya kampung halaman Jangan bisiki dirimu untuk tetap di dunia Jangan terkait hatimu dari dunia dengan apa yang seorang asing tidak terkait hatinya dengan sesuatu di selain kampung halamanya Yang lain berkata Abir As-Sabil adalah orang yang lewat di jalan menuju kampung halamanya Dan seseorang di dunia itu seperti seorang hamba yang diutus tuanya dalam satu keperluan ke negeri lain Jadi ia akan segera melakukan apa yang diutuskannya disitu Lalu kembali ke kampung halamanya dan tidak terkait dengan sesuatu pun disitu Yang lain berkata yang dimaksud adalah agar seorang mu'min mendudukkan dirinya di dunia sebagai orang asing Sehingga tidak terkait dengan sesuatu pun dari negeri asing Akan tetapi hatinya terkait dengan kampung halaman yang ia kembali kesana Ia menjadikan keberadaannya di dunia untuk menyelesaikan keperluannya dan menyiapkan kepulangannya ke kampung halamanya Begitulah orang asing atau ia hendaknya menjadi seperti musafir Ia tidak diam di tempat itu akan tetapi ia terus berjalan ke negeri tempat tinggal Sahabat ikhmanifillah rahimahkumullah Sementara ucapan Ibn Umar adalah pesan bahwa Sakit, miskin, dan kematian akan menghalangi orang dari beramal Sementara sakit, miskin, dan kematian itu bisa datang kapan saja Maka hendaknya setiap orang tidak menunda-nunda untuk beramal ketika ia sehat Ketika ia tidak miskin dan ketika ia masih hidup Ibn Al-Mubarak di dalam Az-Zuhud dan Ibn Abi Ad-Dunya di dalam sonafnya menyebutkan Bahwa Ali bin Abi Talib R.A. berkata Sesungguhnya dunia itu berjalan pergi Dan sesungguhnya akhirat itu berjalan mendekat Dan bagi masing-masing ada anak-anak Maka jadilah kalian anak-anak akhirat Dan jangan jadi anak-anak dunia Sesungguhnya hari ini adalah hari amal dan tidak ada hisab Dan esok adalah hari penghisaban dan tidak ada lagi amal Sungguh dunia hanya tempat mencari bekal menuju akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh